Yun Yao dan Ji Ke serta yang lainnya menyaksikan naga api kaca itu dibunuh dengan satu kepalan dan satu detik. Kejutan dan kemarahan di hati saya seperti letusan gunung berapi. Mereka semua tidak menyangka bahwa Raja Dewa yang telah berusaha sekuat tenaga bisa memiliki kekuatan suci yang begitu mengerikan. Dia, bagaimanapun juga, adalah Raja Dewa. Ji Ke yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, melihat ratusan juta mayat naga api kaca berserakan, mau tidak mau berbisik. Tidak terdefinisi. Dalam kalimat pendek, mengandung terlalu banyak ketidakberdayaan dan pesimisme. Orang yang paling menyedihkan di lapangan adalah Yun Yao. Naga api liuli bersamanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah disertai dengan latihannya dan menjadi kuat, telah lama memiliki perasaan. Dan sekarang, naga api kaca itu berada di bawah kelopak matanya dan dibunuh oleh Dewa Raja. Dipenuhi amarah, dia ingin membunuh Raja dengan pedang. Tapi alasan menenangkannya. Meskipun kekuatan pemisahan Raja Dewa telah melemah, dia masih bisa membunuh kita satu per satu. Biarpun kita semua menyerang, menghabiskan seluruh kekuatannya, maka kita akan mati. Kita tidak bisa terlibat dengannya lagi. Kita akan keluar dari sini dan mencari Tian Xing, lalu kita akan menemukan cara untuk menghadapinya. Yun Yao. Menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara tersebut, dan memberitahu publik apa yang dia pikirkan. Jike dan Bailong sama-sama menunjukkan senyuman pahit dan segera menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Lari, bisakah kita melarikan diri? Kecepatan pemisahan Raja Dewa seratus kali lebih cepat dari kecepatan kita. Mustahil untuk melarikan diri. Pada saat diskusi publik, Raja Tuhan memisahkan diri lagi. Kali ini, targetnya adalah naga hitam. Kaisar ini paling membenci reptil dari klan naga. Mata Raja dingin, dan suaranya dingin. Telapak tangan langit terbuka. Dia mengulurkan telapak tangannya lagi, mengeluarkan kekuatan terkuat dan membelah dua telapak tangan emas yang panjangnya ribuan mil. Bayangan telapak tangan langit terbuka emas yang indah, dengan keilahian tertinggi kekuatan, mengunci nafas naga hitam. Ruang di sekitarnya juga dipadatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Pada saat kritis, naga hitam tidak ragu-ragu untuk menampilkan kahlian uniknya dan menyatukan tubuh naga. Lempeng Naga Suanwu. Ini adalah Jitiansing yang mengajarinya, keterampilan pertahanan binatang Suanwu. Tubuh naga hitam, lingkaran cakram ke atas, memancarkan cahaya hitam tak berujung, melindungi kepala. Di sekitar Yunyao, Jike dan Bailong, mereka segera menggunakan keterampilan unik mereka untuk melawan dua kaitian telapak tangan. Namun, semua ini sia-sia. Ledakan. Dalam serangkaian ledakan, keterampilan sihir semua orang dikalahkan oleh bayangan telapak tangan kaitian. Kekuatan kedua telapak tangan tidak hilang, dan mereka mengenai naga hitam. Uff! Cahaya hitam 100 mil yang ditutupi naga hitam terbelah oleh telapak tangan kaitian dalam sekejap. Pertahanan penuhnya rentan. Lalu, dua telapak tangan yang membuka langit tiba-tiba menghantamnya. Bang! Dalam suara yang teredam, naga hitam itu terbelah oleh telapak tangan kaitian, pecah menjadi lebih dari 10 bagian dan jatuh dari langit. Kepala naga besar itu juga dihancurkan oleh telapak tangan raksasa, memercikan darah dan otak naga, dan tercebur ke langit. Tidak hanya tubuh naga yang dihancurkan, tetapi jiwa naga juga dirusak oleh bayangan palem kaitian. Naga hitam itu bahkan tidak berteriak, jadi dia mati. Lebih dari selusin tubuh naga yang rusak, dan kepala naga busuk, bercampur dengan aliran darah naga, jatuh keruntuhan di bawah. Naga api kaca dan naga hitam dibunuh satu demi satu. Perlawanan masa tidak berhasil. Bahkan Yun Yao dan Jike, yang mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, mengambil kesempatan untuk menyerang pemisahan Raja Dewa, tetapi tidak mencapai hasil. Cahaya keemasan setinggi 10.000 mil, tidak meninggalkan bekas dan celah. Satu-satunya perubahan adalah seluruh tubuhnya lebih redup dan sosoknya sedikit lebih kurus. Seperti yang kita ketahui bersama, kekuatan pemisahan Raja Dewa semakin melemah. Tapi mereka tidak berani berjudi, dan mereka tidak bisa terlibat lagi. Mereka percaya bahwa mereka semua bisa dibunuh sebelum kekuatan pemisahan Raja Dewa menghilang. Yun Yao segera mengeluarkan perintah tersebut. Melarikan diri. Jika Anda meninggalkan perbukitan hijau, Anda tidak akan takut tidak ada kayu bakar. Perpisahan Raja Dewa tidak terjadi setiap hari, juga tidak akan menetap di Fajra sepanjang waktu. Selama orang-orang lolos dari bencana hari ini, akan ada peluang untuk menghadapi klan Fathian di masa depan. Sua, Yun Yao, Jika, dan yang lainnya, bersama Kianyu dan Lan Kun, berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Semuanya menggunakan kekuatan kedipan, dan dalam sekejap mata mereka berkedip lima kali dan melarikan diri sejauh lima ribu mil. Raja Dewa berpisah dan mengejarnya dengan seringai mencemoh, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Bahkan Jitiansing tidak dapat lepas dari telapak tangan Kaisar ini. Kamu sangat naif. Sambil berkata, dia melangkah keluar dari sepuluh ribu lidan. Berhenti di depan Yun Yao dan Jika. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka semua khawatir dan marah. Pencuri, apa yang telah kamu lakukan pada Tiansing? Berengsek, di mana saudara Tiansing? Raja memandang ke arah kerumunan dan bercanda, di mana lagi dia bisa berada. Aku sudah menunggumu di Hades. Jika kalian sangat mencintai satu sama lain, aku akan mengirimu ke jalan bersama, dan akan ada pendamping. Dalam perjalanan ke Huang Kuan. Saat dia mengatakan ini, dia sekali lagi menunjukkan kekuatan sihirnya yang unik dan membunuh Kianyu. Jari patah. Raja Tuhan mengulurkan tangan kanannya, dan kedua jari makanan itu saling berdekatan, menunjuk ke bulan seribu. Tiba-tiba, bayangan jari emas panjang, dari langit hingga seribu bulan. Ribuan mil di sekelilingnya, langit dan bumi membeku, semangat seribu bulan tertekan, nafas terkunci, tidak ada jalan keluar. Yun Yao, Bai Long, Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan Lan Kun semuanya mencoba yang terbaik untuk menahan jari patah dari langit. Namun, metode rahasia kekuatan sihir rakyat, sekali lagi dihancurkan oleh jari langit yang patah. Bang! Dengan suara yang sangat keras. Tubuh Kianyu, sebesar gunung, hancur berkeping-keping oleh jari-jari langit yang patah. Ribuan potongan daging dan darah berwarna biru es, melayang turun dari langit. Hanya dengan gerakan ini, tubuh dan jiwa Kianyu akan roboh dan mati. Lebih dari itu, Bai Long, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang terguncang oleh gelombang kejut yang dahsyat. Saat mereka melawan, Jike tidak. Dia sudah tahu akhirnya, orang tidak bisa berhenti, seribu bulan akan meledak sampai mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya, diam-diam menampilkan rahasia ajaib. Suwa! Dia meledak ke langit, bersinar seperti matahari. Tubuhnya ditutupi dengan empat macam warna. Saat ini, dia telah terhubung dengan Menara Jue Sembilan Hari Sepuluh yang jaraknya ratusan juta mil. Dia seperti portal. Selama orang memasuki bayangan kosong pagoda, mereka dapat kembali ratusan juta mil jauhnya ke dunia lima elemen. Jike berdiri di langit dan berseru dengan akal sehatnya agar orang-orang itu melarikan diri terlebih dahulu. Namun, Yun Yao, Bai Long, Lan Kun dan kedua anaknya berada ribuan mil jauhnya darinya. Indra mereka dan segera berpindah ke arahnya. Tapi sayang sekali Raja Tuhan sudah lama menatap jike dan melihatnya aneh. Bagaimana dengan semut? Tapi semuanya sia-sia. Raja Dewa mencibir dengan jijik, tiba-tiba mengulurkan tangannya, seolah hendak memeluk langit. Jelas sekali, dia menggunakan skill unik itu lagi. Udara yang membekukan, meledak. 2.752 Dibutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk menggunakan keterampilan unik ini. Tubuh 10.000 Li, yang terpisah dari Raja Dewa, menjadi semakin redup dan kurus. Tapi kekuatan-kekuatan sihir ini sangat menakutkan. Kekuatan ilahi yang misterius dan luas mencakup puluhan ribu mil dalam sekejap. Daerah ini dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata. Undefinisi tidak hanya ruang yang memadat, tetapi kecepatan waktu juga melambat ratusan kali lipat. Yun Yao dan Bai Long, Del, mencoba yang terbaik untuk berlari ke arah Jike, tetapi kecepatannya melambat berkali-kali. Pada saat yang sama, di bawah kendali Raja Dewa, ruang di area ini meledak. Boom! Dengan suara bumi yang pecah. Puluhan ribu mil langit dan bumi telah terfragmentasi, seperti cermin pecah pada umumnya. Yun Suiyan dan Tian Su baik-baik saja. Lan Kun dan Ji Wu Heng, yang kesulitan untuk berkedip, baik-baik saja tapi. Usia ukiran batu giyok tidak ada bandingannya. Tubuhnya langsung roboh dan menjadi ratusan keping puing. Naga putih juga terfragmentasi dan berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Akhir cerita Yun Yao sedikit lebih baik, dan seluruh tubuhnya meledak. Keluar dengan retakan padat, tetapi tubuhnya tidak rusak. Tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang indah, melindungi tubuh dan jiwanya. Dan yang terburuk, tentu saja, adalah Geko. Dia adalah target Raja Dewa. Tidak hanya itu armor dari batu sumber yang dia kenakan retak, tetapi tubuh Tuhan juga hancur berkeping-keping. Bayangan pagoda, yang dibentuk oleh api empat warna, menghilang secara alami. Namun, dia tidak mati, rohnya masih utuh. Dia menahan rasa sakit dari ribuan luka dan potongan, memanipulasi ribuan tulang daging dan darah yang patah dengan roh dan berkumpul bersama. Namun pemisahan Raja Dewa tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan tubuh dewanya. Bang! Cahaya tinju emas besar dari gunung, dari langit untuk membunuh, jika benar-benar dibom menjadi bubuk. Lebih dari seribu keping daging dan darah berserakan, dan bahkan roh pun hancur. Namun, pemandangan aneh muncul. Potongan daging dan darah yang berjatuhan serta pecahan roh memicu nyala api kemasan yang cemerlang. Api Nirwana Sua Dalam sekejap mata, api Nirwana membakar segalanya dan menghilang dari langit. Sejak itu, hanya Yunyao, Ji Wuhen, dan Lan Kun yang tersisa di langit, serta naga putih yang terfragmentasi. Naga putih sangat keras kepala, ratusan potong daging mekar dengan cahaya putih, dengan cepat berkumpul, juga ingin memulihkan tubuh Tuhan. Namun perpisahan Raja tidak memberinya kesempatan. Bang! Telapak tangan besar berlumuran darah, menutupi langit dan matahari, ditembak dan dibunuh. Tiba-tiba, langit runtuh, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Roh naga putih hancur di tempat, dan tubuhnya berubah menjadi debu dan jatuh keruntuhan. Dengan cara ini, naga putih juga mati. Mata Raja tertuju pada Yunyao. Melihatnya penuh cahaya warna-warni, seolah dilindungi oleh kekuatan khusus, matanya memancarkan sentuhan kejutan. Tapi dia tidak membahasnya, dan dengan lambayan tangannya dia menggenggam Ji Wuhen dan Lan Kun. Lan Kun melihat dengan matanya sendiri bahwa naga putih itu terbunuh, dan matanya menjadi merah. Tidak menunggu Raja untuk memisahkan telapak tangan besar itu untuk digenggam, ia dengan tegas meluncurkan ledakan diri. Sifatnya jujur dan terus terang, dan telah menanamkan persahabatan yang mendalam dengan orang-orang selama bertahun-tahun. Sekarang naga putih sudah mati dan semua orang mati, dia tidak ingin hidup sendiri. Cahaya. Biru cemerlang tiba-tiba meledak di langit yang tinggi, seperti awan jamur besar, naik ke langit. Pada saat itu, seratus ribu mil berubah menjadi dunia biru es. Raja tidak menyangka bahwa Lan Kun, yang tampak sederhana dan jujur, sangat kuat. Dia yang paling dekat dengan Lan Kun, menanggung beban terberat dan memiliki kekuatan paling kejam. Bang! Di bawah gelombang kejut biru es, dia terlempar terbalik seratus mil jauhnya, dan tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak terluka, dia tidak terlihat malu. Namun, sosoknya lebih kurus, hampir transparan. Ketika gelombang kejut ledakan diri Lan Kun menyapu lebih dari seratus ribu mil, orang lain menderita. Ji Wuheng terluka dan terkena gelombang kejut. Dia pingsan di tempat dan dipenuhi retakan. Seperti Cina yang rusak, pecah jika disentuh. Yu Nyao penuh retakan, tetapi dilindungi oleh lampu warna-warni, dan tidak roboh di tempat. Setelah tersapu gelombang kejut, tubuhnya tak mampu bertahan, dan langsung berubah menjadi ribuan keping-puing, berserakan di langit dan bumi. Bahkan jiwanya pun rusak parah dan mengalami koma. Namun, awan, air, dan asap, ribuan mil jauhnya, tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tenggelam oleh gelombang kejut ledakan diri Lan Kun. Bang! Dia terlempar dan terjatuh ribuan mil jauhnya. Uff! Ketika dia berhenti di langit, tujuh lubangnya menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya pecah, berubah menjadi garis darah biru es. Tubuhnya hampir roboh, dan kekuatannya sangat lemah. Bahkan Tian Su, yang dilindungi olehnya dalam pelukannya, terluka parah dalam keadaan koma. Tian Su adalah tumpukan lumpur daging, dan sekarang langsung menjadi sekelompok pasta daging, sangat menyedihkan. Jiwanya juga mengalami kerusakan parah dan tertidur lelap. Hanya tersisa sedikit hembusan semangat untuk membuktikan bahwa dia masih hidup. Setelah sekian lama, ketika langit menutupi gelombang kejut berwarna biru es, menyebar hingga 500 ribu mil, secara bertahap menghilang. Daerah ini telah hancur total dan berubah menjadi reruntuhan dan kekacauan. Inilah akhir dari pertarungan sengit antar dewa. Bintang Farski, simpanlah. Ji Tian Xing dan teman-temannya semuanya meninggal dengan mengenaskan. Hanya Ji Wu Heng yang masih hidup, namun ia jatuh ke tangan Raja Dewa. Raja berdiri di langit yang kacau dan melihat sekeliling. Tidak ada orang lain kecuali dia dan Ji Wu Heng yang sedang koma. Dia menatap tubuhnya yang hampir transparan dan mengerutkan kening. Sial, hanya tersisa 30 persen. Menuju awan, air dan asap. Sua. Setelah beberapa langkah, Raja Tuhan jatuh di depan awan dan asap air, dan memandang rendah ke arahnya dengan acuh-ta'acuh. Meskipun demikian, suku Fathian memenangkan kemenangan terakhir tapi. Tembakau Yun Sui tidak bahagia sama sekali. Cederanya terlalu serius, bahkan membahayakan fondasi Sinto, dan mungkin tidak dapat berdampak pada alam dewa di masa depan. Putranya yang paling berharga, Tian Su, juga dalam kondisi ketidakpastian. Dia sangat cemas dan sedih. Sampai Raja berpisah, dia melihat jerami dan berlutut untuk memberi hormat. Sampai jumpa, Tuhan Allah. Yang mulia, tolong bantu saya. Sambil bersujud memberi hormat, asap air awan penuh permohonan sedih. Raja memandangnya tanpa ekspresi, dan bertanya dengan suara yang dalam, Tian Su adalah murid kaisar ini. Secara alami, dia akan menyelamatkannya. Terlebih lagi, dia telah terluka sedemikian rupa sehingga tidak pantas baginya untuk tetap tinggal di bumi. Namun, kaisar ini ingin membawanya kembali ke alam ilahi, yang bertentangan dengan jalan surga. Anda harus membayar harganya, Yun Sui Yan. Mengabaikan kalimat terakhir, hanya mendengar bahwa Tian Su masih diselamatkan dan akan diambil kembali ke dunia ilahi oleh Raja Ilahi. Dia menunjukkan ekspresi lega dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Rahmat Raja Tuhan tak terlupakan selamanya. Raja Tuhan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Tidak harus menjadi kenangan yang tak terlupakan selamanya. Anda bisa memberikan kontribusi. 2.753 Ah! Asap air awan langsung membeku. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan memandang Raja Tuhan. Yang mulia, bagaimana saya bisa memberi? Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benaknya. Undefinisi, apakah yang mulia menginginkan saya? Tidak, meskipun saya cantik lagi, saya berlumuran darah saat ini, dan luka saya sangat menyedihkan. Terlebih lagi, Tuhan Allah tidak vulgar. Yang terpenting ini hanyalah sebuah bagian dari dirinya, bukan tubuhnya. Raja Dewa berpisah untuk melihat wajahnya berubah terus-menerus, dan kemudian menebak bahwa dia sedang berpikir liar. Tapi dia tidak menusuknya, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Kaisar ini terpaksa membuka dua saluran batas, telah ditekan oleh jalan surga, dan kekuatannya lemah. Sekarang salurannya sedang dalam penyembuhan. Jika Ben diingin mengambilnya kembali, Anda harus membantu. Tahukah Anda bagaimana caranya membakar darah dan mengubah Tuhan? Mendengar ini, Yun Suyan mungkin mengerti apa yang dia maksud dan segera mengubah wajahnya. Matanya memancarkan warna enggan yang tebal, tetapi tidak bisa muncul, hanya bisa menundukkan kepala. Dia diam, berjuang dan ragu-ragu di dalam hatinya. Raja tidak banyak bicara tentang hal itu. Dia melambaikan cahaya kemasan dan memasukkan Tian Su ke dalam saus daging dan memegangnya di tangan kanannya. Ikuti Kaisar. Kemudian, dengan awan dan asap air, dia meninggalkan facra dan memasuki kosong. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka terbang ke dalam kehampaan dan berdiri puluhan ribu mil di bawah lorong antara dua dunia. Sudah enam jam sejak lorong itu muncul. Lintasan itu, yang panjangnya sepuluh ribu mil, telah berkurang setengahnya menjadi hanya tiga ribu mil. Terlebih lagi, cahaya kemasan dan guntur di lorong itu jelas redup. Paling lama dua atau tiga jam, kedua saluran batas itu akan sembuh. Dipulihkan oleh kekuatan surga. Asap air awan tiba-tiba mengerti. Sekalipun dia adalah dewa yang maha tinggi, dia hanya dapat mengganggu kekuatan surga, dan tidak dapat melawannya. Saat dia tersesat, suara perpisahan raja terdengar. Apa yang kamu tunggu? Suara dingin, tanpa emosi. Tubuh Yun Suyan menjadi kaku dan ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Yang mulia, saya adalah Raja Dewa dari dunia atas. Dalam kehidupan ini, saya telah menjadi kekuatan sihir sepanjang empat lautan, yang diperkirakan akan berdampak pada alam Raja Dewa. Sebaliknya, bakat, kualifikasi, dan masa depan saya lebih cerah dari Tiansu. Saya harap Yang mulia dapat belajar dari saya. Saya bersedia melayani Anda, meskipun saya seorang budak atau pembantu. Jelas. Sekali, Yun Suyan tidak ingin mati. Dia meninggal dengan mengenaskan di kehidupan terakhirnya. Untuk bertahan hidup, untuk melangkah ke puncak Sinto, dia lebih suka mengorbankan putranya Tiansu. Ini adalah egois utama. Tentu saja, Raja Ilahi memahami pikirannya. Bahkan sebelum dia membuka mulut dan ragu-ragu, Raja Tuhan sudah menebaknya. Namun, Raja menoled dan menolak. Kaisar ini dapat memahami suasana hati Anda, tetapi sayang sekali hanya ketika Anda membakar darah untuk mengubah Tuhan, saya dapat kembali dengan lancar. Selain itu, Tiansu adalah putra Anda, mewarisi semua bakat Anda, serta kekuatan sihir empat lautan panjang Anda. Di bawah budidaya Bendy, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Yang paling penting adalah dia tidak cukup bijak untuk setia sepenuhnya kepada Kaisar. Aku tidak menyukaimu yang cantik, banyak akal, dan ambisius. Ini adalah pidato terpanjang yang diucapkan Raja sejak dia datang ke bumi. Tidak ada jalan, dia hanya tersisa 30%. Jika saat itu sedang dalam masa kejayaannya, dia tidak akan menyanyiakan nafasnya pada Yun Su Yan. Asap air awan diam, wajah penuh darah, menampakkan cibiran yang menyedihkan. Jadi, bagaimanapun juga, kelahiran adalah hal yang paling penting. Laki-laki yang berasal dari keluarga sederhana sepertiku, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Benarkah? Awan, air, asap, darah, mata, keputusasaan, dan kengganan. Wajah Raja tanpa ekspresi, dan nadanya acuh tak acuh, salah. Yang paling penting adalah keberuntungan. Ini takdir. Hahaha. Air awan berasap seperti tawa gila, mata mengeluarkan air mata darah, menatap kehampaan, mengaum, ikuti nasib ibumu. Saya tidak berdamai dengan itu. Mulutnya. Mengaum seperti ini, dan dia terlihat seperti orang gila. Tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan seni membakar darah untuk mengubah Tuhan, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan nyala darah. Kekuatan supernatural semacam ini sangat umum di dunia. Dunia ilahi, tetapi itu juga tabu. Karena sifatnya sangat mirip dengan ledakan diri. Korbankan semua yang Anda miliki, termasuk kehidupan, semangat, dan apa yang telah Anda pelajari sepanjang hidup Anda, untuk menjadi kekuatan yang paling kuat. Hanya mereka yang harus mati akan menggunakan kekuatan sihir ini ketika mereka ingin memenuhi keinginan atau tujuan mereka. Suwa. Api darah yang menggelora semakin membara. Dalam beberapa tarikan napas, darah dan roh Yun Suiyan menghilang. Dia menjadi api darah yang mengjulang setinggi 10.000 mil, terbang melintasi kehampaan menuju dua alam. Ketika api darah yang mengjulang tinggi mengalir ke dua saluran batas, saluran tersebut segera mengeluarkan suara keras yang tumpul. Ledakan. Dengan suara guntur yang menggelegar, cahaya kemasan dan guntur bersinar dengan cemerlang dan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tiba-tiba, kedua saluran batas tersebut berhenti menyusut dan secara bertahap meluas keluar. Ketika dua saluran batas diperluas hingga 5.000 mil, keduanya secara bertahap menjadi stabil. Raja mendonga dan berbisik pada dirinya sendiri, meskipun kekuatan ini sangat lemah, itu sudah cukup. Setelah itu, dia membawa Ji Wuheng yang meninggal karena koma di tangan kirinya, dan Tian Su yang dibungkus cahaya kemasan di tangan kanannya, dan terbang menuju dua lorong pembatas. Saat dia terbang melewati kehampaan, tubuhnya menyusut. Raja Tuhan akan kembali ke dunia ilahi. Namun, dia masih berada 30.000 mil jauhnya dari dua alam tersebut. Dalam kehampaan di belakangnya, terjadi perubahan mendadak. Suara gemetar. Bumi, seperti guntur selama sembilan hari, tiba-tiba meledak di kehampaan. Saat suara keras keluar, di kehampaan yang gelap dan dingin, celah sepanjang 8.000 mil dan lebar sekitar 4.000 mil terbuka. Di celah besar, ada cahaya kemasan terang, cahaya putih, guntur ungu, api merah, dan cahaya ilahi biru es. Lampu warna-warni dan guntur dengan kuat mendukung celah tersebut. Dua saluran batas lainnya muncul. Raja Dewa tiba-tiba mendengar suara keras, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia melihat ke belakang tanpa sadar. Saya melihat dua cakar naga emas gelap, yang menutupi langit dan matahari, keluar dari dua lorong batas, membawa kekuatan ilahi tertinggi dan menepuknya ke Raja Dewa. Benar. Di dua lorong perbatasan yang baru, tidak ada pemisahan Dewa dan Raja, hanya dua cakar naga emas gelap yang menghalangi langit dan matahari. Tiba. Tiba melihat pemandangan ini, wajah Raja berubah drastis, dan matanya menunjukkan ekspresi yang tak tertandingi. Kemarahan dan keterkejutan. Itu kamu. Raja Dewa sangat marah dan ingin mengaum dengan liar, yang mengejutkan kehampaan puluhan ribu mil. Namun, tidak ada yang menjawab di jalur dua alam, dan tidak ada Dewa yang muncul. Hanya dua cakar naga emas gelap, dengan kecepatan tercepat dan kekuatan paling ganas, tiba-tiba mengenai tubuh Raja Dewa. 2754 Bang! Suara keras bumi berguncang meledak, mengguncang kehampaan jutaan mil. Cakar naga emas gelap pertama mengenai tubuh Raja Dewa. Di bawah kekuatan amarah yang tak tertandingi, Raja Dewa difoto terbang kembali di tempat, berguling dan menabrak hingga 100 ribu mil jauhnya. Tapi saat ini, cakar naga emas gelap kedua tersangkut di depannya. Undefinisi itu seperti pedang naga raksasa. Klik! Hanya mendengar suara yang tajam, lengan kiri Raja Dewa patah di tempat, berubah menjadi langit cahaya keemasan menghilang. Digendong di tangan kiri oleh Raja Dewa, Ji Wuheng, dalam keadaan pingsan, tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan. Naga emas gelap itu mencakar dan memukul telapak tangan Ji Wuheng. Kemudian, dengan kilatan emas, cakar naga itu masuk ke dalam dua saluran batas dan menghilang. Bahkan dua lorong perbatasan ditutup dengan cepat. Dalam sekejap mata, cahaya warna-warni dan guntur menghilang, dua saluran batas menghilang, dan kehampaan kembali tenang. Ah! Ah! Dasar bajingan terkutuk, kamu sangat jahat. Raja Dewa yang memotong lengan kirinya terbang 90 ribu mil sebelum berhenti. Dia tidak merasakan sakit, tetapi sangat marah dengan kemarahan dan rasa malu yang tak ada habisnya. Yang paling membuatnya marah adalah itu cakar naga membawa Ji Wuheng pergi. Dan segera mundur agar dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Brengsek! Dasar bajingan! Saya akan menemukan Anda. Aku akan menggaruk kulitmu dan membuatmu kram. Aku akan membuatmu kehabisan akal. Raja Tuhan berdiri dalam kehampaan, mengom dalam amarah, melampiaskan amarahnya yang tak ada habisnya. Dia ingin tinggal di Ji Wuheng dan mengarahkan drama yang bagus sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia hendak kembali ke alam dewa, dia dicegat oleh orang lain. Ini sungguh memalukan. Namun, raja segera menenangkan diri dan meredakan amarahnya. Dua saluran batas di atas kepala mulai menyusut lagi. Jelas sekali, kekuatan awan, air dan asap untuk membakar darah dan mengubah Tuhan sangatlah lemah, yang hanya dapat mendukung sesaat. Tubuh terbelah raja dewa tidak lagi menunda waktu, memegang Tian Su yang terbungkus emas, dia menyelam ke dalam dua saluran batas. Suwa! Raja Tuhan yang kebingungan dan lemah menghilang. Setelah beberapa saat, kedua saluran batas itu juga sembuh. Tenang dalam kehampaan, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya bintang Varsky yang tidak teratur yang diam-diam tertahan di kehampaan. Puluhan juta mil jauhnya, terdapat lingkaran gravitasi besar yang tak terlihat, serta lubang hitam jutaan mil. Di sisi lain, dalam kehampaan satu miliar mil jauhnya dari Fajra, dunia lima elemen masih tertahan, tidak mampu bangkit. Dunia lima elemen masih damai dan tenteram. Puluhan miliar prajurit dan warga sipil di lima benua tidak tahu apa yang terjadi. Selalu bagaimana cara hidup, sekarang masih bagaimana cara hidup. Hanya dalam kehampaan kita dapat melihat perubahan di dunia lima elemen. Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa. Penghalang emas yang menutupi dunia lima elemen adalah 800 juta mil. Dan pada saat ini, penghalang emas yang begitu besar, bahkan ketika hancur, menghilang dengan cepat. Dari zaman kuno hingga sekarang, penghalang emas yang dibuat oleh para dewa ini telah melindungi dunia lima elemen selama lebih dari 30 ribu tahun. Tapi sekarang ia menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang bisa melihat bahwa proses hilangnya penghalang emas juga memiliki hukum khusus. Ia menghilang dari segala arah dan secara bertahap menyatu ke titik pusat. Di tengah penghalang emas, ada cahaya kemasan yang solid, yang secara bertahap menyusut. Kelompok cahaya kemasan ini memiliki radius ribuan mil, namun terus menyusut, seolah menggumpal menjadi manik. Jauh di dalam reruntuhan. Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue. Bagian tertinggi dari pagoda, lantai sembilan. Ini adalah ruang khusus, sekitar 10 ribu meter persegi. Di segala penjuru ada kegelapan abadi, tapi di tengahnya ada lautan api emas yang cemerlang. Inilah kekuatan Phoenix, api Nirwana. Lautan api emas yang begelombang diselimuti kegelapan abadi, seperti bola api dalam satu meter persegi. Sejak Jike menyempurnakan pagoda, dia hanya bisa memasuki tujuh lapisan pertama. Di lapisan ketujuh dia mempraktikkan kekuatan supernatural dewa iblis kuno dan menjadi lima jenis api ilahi yang tiada taraf. Tapi lantai delapan dan sembilan masih tabu dan dia tidak bisa masuk dan keluar. Akibatnya, dia tidak mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di dua lapisan terakhir pagoda. Tetapi, lapisan ke sembilan saat ini berada di dalam bola api yang dibentuk oleh api Nirwana. Ada sosok wanita anggun sepanjang tujuh kaki, tertidur dengan tenang di lautan api emas. Dia memiliki rambut merah panjang, wajah dan tubuh cantik, temperamen anggun dan mulia, seperti Dewi di langit. Dengan mata terpejam, dia tidur dengan tenang di lautan api emas. Jika Jitian Singh, Yu Nyao, dan lainnya ada di sini, mereka akan langsung mengenalinya. Dia hanya Chiko. Tentu saja, saat ini, dia masih berupa bayangan, bukan darah dan daging. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan tersebut menjadi semakin solid dan menjadi lebih halus dan realistis. Tiga hari, lima hari, sepuluh hari. Sekitar setengah bulan kemudian, bayangan virtual mengembun hingga ekstrim dan mulai menghasilkan daging dan darah. Di Nirwana, kehidupan baru dimulai. Pada saat yang sama, bumi bagian dalam dari dunia lima elemen. Inti dunia yang dikelilingi magma tak berujung masih berupa bola emas dengan radius 100 ribu mil. Di luar lingkup cahaya terdapat magma merah tak berujung, mendidih dan begelombang, membentuk gambar indah dan menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam bola emas, ada keheningan abadi. Udara dipenuhi cahaya kemasan, gumpalan seperti awan. Di tengah bola cahaya masih terdapat gunung emas yang tingginya ribuan kaki. Di kaki gunung, ada 10 ribu urat, yang mencakup ruang ratusan ribu mil. Di puncak gunung emas, ada sosok yang panjangnya delapan kaki dan tampan. Meskipun ini hanya bayangan virtual, ia juga terlihat nyata, teliti, dan sangat nyata. Dia memiliki rambut hitam, wajah tampan, alis dan bintang mentah, sikap anggun. Dia terbungkus jubah putih, yang membuatnya semakin misterius. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Jitiansing. Setelah dia ditembak dan dibunuh oleh Raja Dewa, Butianzu berubah menjadi cahaya putih dan melarikan diri. Bayangannya muncul di sini. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakan dan mengintegrasikan dunia lima elemen. Bagaimana dia bisa mati jika dunia lima elemen itu abadi? Sekarang setengah bulan telah berlalu. Bayangan Jitiansing sedang tidur di sini. Sosoknya menjadi sangat padat dan melahirkan darah dan daging. Jauh di lubuk hatinya, masih ada bola cahaya pekat seukuran buah kenari, yang memancarkan cahaya putih samar. Itulah mutiara surga. Selain itu, terdapat jarum hitam di dalam bola cahaya putih. Itu bukan jarum, tapi pedang ajaib. Itu adalah pedang penguburan yang telah menyusut berkali-kali. Namun, bilahnya penuh dengan retakan, yang jelas mengalami kerusakan parah. Seiring berjalannya waktu, satu bulan berlalu dengan cepat. Pedang penguburan, yang disembunyikan di Butianzu, adalah yang pertama memulihkan vitalitasnya. Suwa. Pedang itu terbang, melayang di udara, dan segera kembali ke ukuran normalnya. Pada saat ini, darah dan daging Jitiansing juga menyelesaikan kehidupan baru. Seperti dua kacang polong yang koma, dia sama saja seperti sebelumnya. 2.755 Dalam kegelapan, Jitiansing seperti sedang bermimpi. Dia kehilangan tubuhnya, hanya menyisakan jiwa yang tak terlihat, melayang di atas langit dan berbagai alam. Mungkin puluhan ribu tahun, mungkin ratusan ribu tahun. Untuk waktu yang lama, rohnya berada di puncak langit, menghadap ke tiga ribu dunia dan kehampaan yang tak ada habisnya. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri, satu demi satu bintang yang tandus dan lemah, perlahan-lahan tumbuh dan berkembang. Undefinisi kemudian, bintang-bintang itu mengumpulkan lima elemen dan dilindungi oleh cahaya surgawi dari surga. Kemudian, satu demi satu bintang, dari tandus dan sunyi menuju kehidupan baru, makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kehidupan ribuan bangsa berkembang, menciptakan peradabannya sendiri, membangun negara demi negara, dan berkembang dengan kecemerlangan yang indah. Namun seiring berjalannya waktu, dunia yang dulunya makmur, salah satu yang paling makmur. Ratusan juta makhluk di bintang-bintang layu dan akhirnya kembali menjadi dingin dan sunyi. Dan bintang-bintang besar itu, satu demi satu, pecah dan hancur. Atau menjadi pecahan bintang, menjadi meteor, menembus kehampaan, meninggalkan keindahan terakhir. Atau menjadi bintang yang hancur, sunyi dan mati, menunggu kematian. Atau, mahasiswa baru berikutnya. Dengan cara ini, Ji Tian Xing menyaksikan ratusan ribu tahun di puncak langit. Saksikan bintang-bintang naik dan turun, dan lihat naik turunnya semua bangsa. Lihat ekstrimnya akan berbalik, lihat naik turunnya reinkarnasi. Melihat perubahan waktu, melihat semua kemewahan. Dan selama ini, tidak peduli bagaimana bintang tak terbatas di kehampaan berubah. Hanya ada tiga ribu bintang dengan kebijaksanaan, kehidupan dan peradaban, diselimuti cahaya surga. Jumlahnya tidak banyak. Ketika tahun-tahun yang panjang akan segera berakhir, Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Karena dia tahu mimpinya akan segera berakhir. Sebelum mimpinya berakhir, dia ingin tahu apa yang ada di atas tiga ribu dunia dan langit berbintang yang tak terbatas. Ada lapisan tak kasat mata di atas kepalanya. Ini seperti kristal transparan dan air beku. Ada tiga matahari besar yang mengambang di ujung es, atau bahkan lebih tinggi di langit. Mereka membentuk tanduk dan berdiri dengan tiga kaki. Dua di antaranya berkilau dengan emas, lebih mempesona dari matahari. Dan yang lainnya, cahaya dan bayangan warna-warni kabur, seolah-olah benar-benar ilusi. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak, dan dia tidak bisa menahan keraguannya. Tiga, kenapa tiga, kok bisa tiga? Artinya, dalam pikiran akan meninggal dunia, dia melepaskan diri dari mimpinya dan akhirnya terbangun. Ho! Presiden Ji Tian menghela nafas, seolah terbangun dari tidur nyenyak selama jutaan tahun, membuka matanya. Di depan mataku, ada cahaya kemasan suci yang melayang di langit, seperti benang sutra. Di langit yang lebih tinggi, terdapat penghalang emas yang menghalangi sinar matahari. Itu seperti bola cahaya, menempuh jarak seratus ribu mil. Di luar bola emas, ada aliran magma merah yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan yang familiar ini, Ji Tian Xing merasa lega dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Aku melakukannya dengan benar, dan aku kembali ke sini. Dia telah melihat bahwa ini adalah dunia batin dari lima elemen, inti dunia di jantung bumi. Itu benar. Pada awalnya, ketika dia dan Raja Dewa berpisah untuk bertarung, dia berharap bahwa dia akan dikalahkan. Apa Anda sedang bercanda? Dia bahkan tidak mencapai surga dan alam Tuhan. Kenapa dia harus mengalahkan Raja Dewa? Sekalipun itu hanya bagian dari Raja Tuhan, kekuatannya akan melemah hingga ekstrim setelah datang ke dunia. Tapi 1% kekuatan Raja Dewa puncak sebanding dengan Raja Dewa. Dewa di dunia ini benar-benar tak terkalahkan. Oleh karena itu, Ji Tian Xing pasti akan dikalahkan dan dibunuh oleh Raja Dewa. Dia tidak takut bertarung dengan para dewa selama beberapa jam. Mengapa? Karena ketergantungan terbesarnya adalah dunia lima elemen. Dia telah lama terintegrasi dengan dunia lima elemen. Selama dunia lima elemen tidak mati, dia tidak akan pernah mati. Terlebih lagi, dia memiliki artefak untuk memperbaiki Tian Su. Bahkan jika kekuatan pengisian kembali Tian Su kurang dari 10% dari artefak tingkat Raja. Tapi mustahil juga bagi Raja Dewa itu untuk meledakkan mutiara surga dan membunuh rohnya. Selama roh tidak mati, ia tidak akan mati. Dengan cara ini, kehidupan Ji Tian Xing memiliki dua jaminan. Apa ketakutannya? Sekarang, ketika dia terbangun di jantung dunia, itu membuktikannya. Ji Tian Xing menegakkan badan dan duduk. Begitu dia mengulurkan tangan kirinya, dia menggenggam pedang penguburan di tangannya. Tidak perlu melihat dengan matanya, kesadaran ilahi segera dirasakan, dan pedang penguburan dikembalikan ke keadaan semula. Dia melihat ke bawah ketubuhnya dan melihat sekeliling. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia sekarang berada di alam surgawi setengah langkah. Tidak seperti sebelumnya, ini 99 kali dari puncak Dewa Sejati, diperkuat hingga batasnya. Perbedaan antara keduanya adalah dia sekarang terbang ke alam dewa, dan setelah dibaptis di kolam Fei Sheng, dia akan menerobos ke alam dewa surga. Jika sebelumnya, dia terbang ke alam ilahi, dia akan langsung menembus lima tingkat surga dan Tuhan. Hal ini membuat hati Ji Tian Xing sedikit kehilangan. Tapi tidak sakit. Aku akan menelan seratus bintang lagi, dan aku masih bisa memperkuat hingga batasnya. Selain itu, ada satu hal yang juga membuatnya sakit hati. Padahal, dia dibangkitkan di jantung dunia. Tapi cincin luar angkasanya hilang. Pasti raja yang menghancurkan cincin itu saat dia membunuhnya. Meskipun begitu, rahasia dan harta terpentingnya tersimpan di pedang penguburan. Namun di ring luar angkasa, terdapat ratusan juta batuan sumber. Terlebih lagi, sumber daya tingkat dewa yang dirampas dari wilayah bintang utama bernilai setidaknya 1 triliun. Batu sumber dan sumber daya tingkat dewa itu cukup untuk dia dan Yu Nyao berlatih selama ribuan tahun. Tapi sekarang, semua yang ada di ring luar angkasa hancur. Jitian Xing menghela nafas dan berbisik, Yah, meskipun ada lebih banyak batu sumber dan sumber daya tingkat dewa, itu hanyalah benda eksternal. Jika Anda tidak memiliki barang-barang Anda, Anda dapat mengambilnya kembali. Selama manusia masih hidup dan kekuatannya masih ada, itu adalah ketergantungan terbesar. Aku tidak tahu, apakah Raja Dewa meninggalkan Fajra setelah dia membunuh Yao Yao, Kekeke, dua anak, Bai Long dan Qian Yue masih berada di dunia lima elemen, menunggu kabarku. Aku, sudah lama berada di sana dan aku belum mendengar kabar darimu. Mereka pasti khawatir. Jitian Xing mengambil pedang penguburan, mengerutkan kening dan berpikir, namun, karena temperamen Yao Yao dan Kekeke, mereka bisa, saya tidak akan menghubungi saya untuk waktu yang lama. Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan dunia lima elemen dan pergi berperang melawan Tian Xing untuk membantu saya. Setelah Raja membunuh saya, jika saya bertemu mereka lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tentang hal ini, Jitian Xing sangat khawatir. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain, jadi dia bergegas ke Jin San dan meninggalkan inti dunia melalui konteks dunia. Sua. Saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis di utara Seng Su, di luar pagoda Sembilan Hari dan Sepuluh Jue. Dia buru-buru mempersembahkan korban ke pagoda emas, dan sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Setelah kembali ke lantai lima pagoda, dia buru-buru memasuki tingkat ke-6, memutar balikan ruang dan waktu. 2.756 Dalam ruang waktu yang terdistorsi, ada keheningan yang mematikan. Begitu saya melihat Ji, saya tidak dapat menemukan Tuhan. Yu Nyao tidak ada di sini, Jike tidak, Bai Long tidak, dan kedua anaknya tidak. Bahkan keempat binatang itu tidak terlihat. Ada kegelisahan dan kekhawatiran yang kental di hati Ji Tiansing. Undefinisi dia memiliki firasat bahwa hasil terburuk yang dia bayangkan mungkin akan terjadi. Jadi dia meninggalkan pagoda dan mengeluarkan batu giok itu. Dia mengirim pesan ke semua orang, termasuk keempat binatang itu. Setelah setengah jam menunggu, dia masih belum mendapat balasan. Semua pesan yang dikirimkan seperti batu yang tenggelam. Hati Ji Tiansing tenggelam ke dasar, dan ekspresi serta matanya sangat bermartabat. Sua. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan dunia dan meninggalkan dunia lima elemen. Sesaat kemudian, dia muncul dalam kehampaan yang gelap dan dingin. Untungnya, dunia lima elemen masih ada, dan tidak bergerak satu menit pun. Namun yang mengejutkan Ji Tiansing, cahaya kemasan suci yang menyelimuti dunia lima elemen telah menghilang. Penghalang cahaya ilahi dari dunia lima elemen berhubungan dengan Dewi Cahaya Yaokuno. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Ji Tiansing penuh keraguan dan dengan peka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Jadi dia terbang mengelilingi dunia lima elemen yang redup melewati kehampaan. Delapan hari kemudian, dia berhenti di kehampaan, matanya tertuju pada dunia lima elemen, dan jatuh ke tengah. Iya, penghalang emas yang menyelimuti dunia lima elemen memang telah lenyap. Dengan kata lain, dunia lima elemen telah kehilangan blokade dan perlindungan khusus. Namun, penghalang emas belum hilang sepenuhnya. Di suatu tempat di dunia lima elemen, terdapat juga titik cahaya yang sangat kecil. Ji Tiansing terbang ke titik terang dengan ragu. Sehari kemudian, dia tiba di titik terang. Saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah cahaya emas suci dengan lingkaran sembilan kaki. Ada sosok yang tertidur dalam cahaya kemasan murni. Sosok yang anggun dan anggun, paras cantik, sosoknya. Rambut panjang setinggi pinggang yang familiar, rok panjang berwarna putih bulan, serta mahakarya wajah, membuat tubuh Ji Tiansing gemetar. Yao Yao. Ji Tiansing langsung menyadari bahwa sosok yang tertidur di bola cahaya itu adalah Yunyao. Namun, mata Yunyao terpejam, masih koma. Apakah Yao Yao dibunuh oleh Raja Dewa? Dia terlahir kembali seperti aku, dibangkitkan di penghalang cahaya. Sekarang dia, seperti saya sebelumnya, menghabiskan waktu lama dalam mimpi, menghadap ke langit dan dunia. Hanya dalam beberapa menit, Ji Tiansing menebak alasannya. Tebakannya terbukti benar. Yunyao, Ji Kedan yang lainnya pasti pergi untuk memotong bintang langit dan bertemu dengan Raja Dewa. Ji Tiansing tiba-tiba menderita angin apektoris dan sangat cemas. Yao Yao terlahir kembali di sini. Bagaimana dengan keke? Bagaimana dengan anak-anak kita? Dan naga putih dan keempat binatang itu. Wajahnya, seperti bisikan dingin. Dia dengan cepat memanipulasi kekuatan dunia dan mencari di dunia lima elemen. Dia harus menemukan orang lain. Terutama Koko dan kedua anaknya. Dia akan menemukannya tidak peduli apakah itu sembilan hari atau neraka. Namun, itu tidak berhasil. Setelah seharian penuh, Ji Tiansing mencari di dunia lima elemen dan mencari semua tempat di mana orang mungkin muncul. Namun tetap tidak membuahkan hasil, tidak ada yang menemukan. Potong bintang langit dan facerah. Dalam keputus asaan, Ji Tiansing memancarkan cahaya di benaknya, berpikir untuk memotong bintang langit. Itu adalah harapan terakhirnya. Tanpa ragu, dia terbang melewati kehampaan dan langsung menuju bintang langit. Untuk mencapai kecepatan tercepat, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan kekuatan dunia yang tersisa di tubuhnya dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Sepuluh hari kemudian, Ji Tiansing muncul di bintang pemotongan. Setelah serangkaian bencana awal, pemotongan bintang langit telah lama menjadi penderitaan. Pada akhirnya hanya dua benua yang hancur. Dari awal 30 miliar orang, hanya tersisa sekitar 10 miliar. Lebih dari 80 persen pejuang yang kuat tewas dalam perang. Hanya sejumlah kecil tentara dan orang kuat yang melarikan diri dari bintang yang memotong langit dan pergi ke bintang pemburu. Saat ini, hanya ada naga asli tanpa kepala. Sepuluh miliar orang di kedua benua berada dalam kekacauan dan ketakutan. Ada empat pembunuhan, hati orang-orang melayang, dan perang sedang berlangsung. Berita bahwa istana Kaisar dihancurkan dan Kaisar serta permaisurinya meninggal telah tersebar ke seluruh dunia. Rakyat jelata tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Para pemimpin yang lebih kuat dan orang-orang kuat ingin melarikan diri dari Fajra secepat mungkin. Namun tanpa kekuatan, sumber daya, dan kapal perang yang cukup, mereka tidak bisa pergi sama sekali. Akibatnya, ratusan kekuatan besar pecah dalam huru hara dan pembunuhan yang mengerikan. Untuk melarikan diri dari bintang fabatian, pergi ke rumah baru, dan bertahan hidup, mereka menaruh pisau daging ke klan yang sama, terlepas dari kekerabatan mereka. Sifat manusia itu jahat, demi kelangsungan hidup, keuntungan dan kedudukan, semuanya bergerak pada perjuangan internal. Tidak peduli di ruang dan waktu manapun, di dunia manapun, di ras apapun, itulah kebenaran universal. Setelah Jitiansing turun dan menebas Tiansing, dia langsung menggunakan kekuatan dunia untuk memeriksa situasi kedua benua. Beberapa jam kemudian, dia melihat dengan jelas status quo farus. Di saat yang sama, dia mendapat berita terpenting. Tiansu dan Yun Suyan sudah mati. Jitiansing segera menyadari bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yunyao, Jike, dan lainnya. Oleh karena itu, dia menguasai dunia dan datang ke bekas istana Kekaisaran. Dahulu kala ada lautan awan tak berujung di atas langit. Kini, ada ribuan lubang dan lubang di lautan awan. Bahkan setelah dua bulan perang awal, lubang dan celah belum hilang. Bahkan di bawah langit, lautan seluas 300 ribu mil telah menjadi daratan kering, seperti reruntuhan. Ada kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya, yang masih tersisa di reruntuhan. Kekuatan kompleks itu, seperti dinding transparan, memenuhi reruntuhan dan menghalangi air laut yang tak ada habisnya di sekitarnya. Dalam waktu sekitar satu atau dua tahun, kekuatan kompleks tersebut akan hilang. Jika saatnya tiba, air laut ke segala arah tidak lagi terhalang, dan akan menenggelamkan 300 ribu li reruntuhan. Saat laut tenang, bekas peperangan akan tertutupi. Di mata-mata, langit tertutup dan langit penuh keresahan. Di saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan dunia untuk melindungi reruntuhan. Karena begitu dia datang ke sini, dia menemukan nafas yang paling familiar. Pertama-tama, semangat pemisahan Raja Ilahi adalah yang paling kejam dan mendominasi. Kedua, ada nafas Yunyao dan Jike, serta nafas Naga Putih, Jiwushuang dan Binatang Berkepala Tiga. Fakta membuktikan bahwa orang-orang memang datang ke Istana Kekaisaran dan berjuang keras di sini dalam waktu yang lama. Nafas pemisahan Raja Dewa adalah yang terkuat, yang membuktikan bahwa ia pernah bertarung di sini dan melepaskan kekuatan sihir yang kuat. Saat Jitiansing menyelidiki petunjuk ini, jawabannya siap keluar. Dia langsung menebak bahwa sebagian besar orang jatuh di sini. 2757. Jitiansing berdiri di langit, memegang formula ajaib di tangannya dan memainkan cahaya dan bayangan di depannya. Dia sedang melakukan trik sulap. Kekuatan ajaib aliran waktu. Itu tidak membalikkan aliran waktu. Namun ia dapat mereproduksi pemandangan aslinya melalui situasi langit dan bumi, menggunakan kekuatan kekacauan. Tidak terdefinisi, sua. Ketika Jitiansing membuat segel ke-68, cahaya putih di depannya tiba-tiba mengembun. Cahaya putih dengan radius 100 zang muncul di depannya seperti tirai cahaya. Kemudian, pada layar cahaya besar muncul laut biru, langit biru dan awan putih, memperlihatkan banyak gambar yang terfragmentasi. Dengan penerapan keterampilan dan metode Jitiansing, gambaran yang terpisah-pisah terus berubah. Gambarannya melawan arus, bergerak menuju dua bulan lalu. Setelah beberapa saat, gambar di layar terang berpindah ke dua bulan lalu. Ratusan gambar rusak segera muncul di depan Jitiansing. Dia dengan jelas melihat bahwa istana kekaisaran belum dihancurkan pada saat itu. Ribuan kapal perang berkumpul di gerbang, dan ada lebih dari 100 ribu tentara dan penjaga di istana. Banyak kapal perang yang memuat tentara dan meninggalkan istana satu demi satu. Namun, Yun Yao dan Jike, dengan empat hewan, diam-diam membunuh istana kaisar. Perang yang mengerikan pun terjadi. Yun Yao, Jike dan lainnya meraih kemenangan telak. Mereka membunuh semua tentara dan menghancurkan ribuan kapal perang. Tak lama kemudian, Tiansu dan Yun Suyian muncul satu demi satu. Yun Yao dan Jike serta yang lainnya mengepung, dan Tiansu dan Yun Suyian terluka parah. Seluruh istana juga hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Namun saat ini, Raja Tuhan, yang tingginya 10 ribu mil, datang dari langit yang jauh. Kekuatannya tak tertandingi, dengan mudah memblokir serangan gabungan semua. Lalu, dia tampak kesal. Satu tembakan membunuh naga api kaca dan menghancurkannya menjadi bubuk. Kemudian dia membunuh naga hitam itu dengan satu tangan dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sekali lagi, ia membunuh ribuan bulan, dan hancur berkeping-keping. Kemudian, Raja Tuhan memisahkan dirinya dan menggunakan kekuatan sihir unik, membekukan udara dan meledak. Tiba-tiba, Yun Yao, Jike, Ji Wushuang dan Bailong semuanya roboh dan pecah. Mereka berubah menjadi ratusan potong daging, dan dibunuh satu persatu oleh Raja Tuhan, dan semuanya jatuh. Ketika dia melihat foto-foto ini, cantus Jitiansing yang marah hampir pecah, dan matanya menjadi merah karena darah. Dia tidak menjadi gila, dia tidak berteriak. Tidak peduli siapa kamu, bahkan jika aku membunuh seluruh dunia, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Katanya dengan suara rendah. Tidak peduli siapa Raja Dewa yang mengaku sebagai Kaisarnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dan kuatnya dia. Dia adalah musuh abadi Jitiansing. Istrinya, anak-anaknya, kerabat dan teman-temannya, serta dirinya sendiri, dibunuh oleh Raja sendiri. Perseteruan berdarah yang begitu dalam, hidup ini tidak terbayar dengan sia-sia. Setelah sekian lama, kemarahan dan niat membunuh Jitiansing secara bertahap diredam. Dia menatap layar cahaya dengan mata merah, dan sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang dan Bai Long semuanya dibunuh oleh Sen Wang. Tapi putranya Ji Wu Hen, dan Lan Kun. Mengapa Raja tidak membunuh mereka? Segera, Ji Tiansing melihat hasilnya. Tidak dapat dipermalukan, Lan Kun melancarkan ledakan diri sebelum Raja Dewa menangkapnya. Ledakan diri inilah yang melemahkan kekuatan Raja Dewa, dan Ji Wu Heng pingsan sepenuhnya. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa di langit hanyalah Raja Dewa dan Ji Wu Hen, serta awan, air dan asap, serta Tiansu. Tiansu telah lama berubah menjadi kumpulan daging dan lumpur, dilindungi oleh asap air awan yang terluka parah. Kemudian, Raja berbicara dengannya dan pergi bersamanya, Tiansu dan Ji Wu Heng. Ketika Ji tiba di sini, saya mengerti apa yang terjadi. Kemudian, dia tidak perlu menebak bahwa Raja Dewa pasti telah pergi ke kedalaman kehampaan dengan awan, air dan asap, Tiansu dan Ji Wu Heng. Ji Tiansing tampak muram, mengerutkan kening dan menganalisis, Raja Dewa tidak membunuh Wu Hen, tetapi dia ingin membawanya pergi, terutama karena Wu Hen sama seperti saya. Bajingan terkutuk ini, dia ingin membawa Wu Hen kembali ke alam Dewa dan mengolahnya menjadi pisau tajam di tangannya. Dia pasti sudah menebak bahwa aku tidak benar-benar mati. Cepat atau lambat, dia akan pergi ke Dunia Dewa untuk membalaskan dendamnya. Jadi, dia tidak menggunakan kebencian sebagai kartunya dan menanganinya. Padaku pada saat kritis. Betapa jahatnya pikiran. Ji Tian melakukan analisis singkat, dan kemudian menebak lot pemisahan Raja Dewa. Namun, itu juga sedikit melegakannya. Setidaknya, setelah Wu Hen dibawa kembali ke Dunia Ilahi, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya sebelum dia membalas dendam pada Raja Dewa, tetapi tidak dapat dihindari bahwa Wu Hen akan menderita banyak siksaan yang kejam. Ji Tian Xing menarik nafas dalam-dalam, menekan kemarahan di dalam hatinya, dan terus menganalisis. Kekuatan pemisahan Raja Dewa sangat lemah, dan sangat sulit untuk tidak mengembalikan kebencian ke alam Dewa. Dia seharusnya tidak membawa Yun Su Yan dan Tian Su lagi. Yang satu tidak mungkin, yang lain adalah bakat Tian Su, yang jauh lebih sedikit daripada kebencian anak saya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing merasa ragu, tidak, jika Raja Ilahi tidak mengambil ibu dan anak Yun Su Yan, mereka pasti akan kembali ke bintang langit untuk memulihkan diri. Mengapa naga tidak berkepala, dikatakan bahwa ibu dan anak Yun Su Yan sudah meninggal. Tidak, pasti ada yang salah dengan itu. Secara naluri, Ji Tian Xing ingin pergi ke kehampaan dan melihatnya dengan kekuatan sihir penelusuran waktunya. Tapi dia hanya bisa menekan ide ini dan melakukan hal yang lebih penting terlebih dahulu. Bangkitkan Jike, Ji Wushuang, naga putih dan empat binatang. Benar. Adalah untuk membangkitkan semua orang mati. Dia memiliki mutiara tonik, diantaranya masih ada ribuan lampu penyelamat nyawa, yang memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Setelah Jike dan Ji Wushuang terbunuh, tulang, daging, dan pecahan jiwa mereka berserakan di reruntuhan. Dulunya adalah situs istana kekaisaran, dan selalu menjadi area terlarang bagi orang-orang fathian. Tidak ada yang berani datang ke sini sejak akhir saman. Perang. Lagi pula, lebih dari 10 miliar suku fathian di dua benua telah lama berada dalam kekacauan dan perang. Bagaimana kita bisa mengatur yang lain? Hal ini membuat Jitiansing melihat harapan untuk membangkitkan orang-orang. Selama mayat dan pecahan jiwa pulih, mereka dapat dihidupkan kembali dengan cahaya penyelamat hidup. Jitiansing tidak membuang waktu, mencari di reruntuhan. Alasan kenapa area ini penuh dengan nafas manusia hingga tidak hilang setelah dua bulan adalah karena ada mayat manusia di sini. Jike dan Ji Wushuang dan yang lainnya adalah dewa sejati tertinggi. Sekalipun dia dibunuh, tubuhnya akan hancur berkeping-keping, dan rohnya akan hancur berkeping-keping, yang akan bertahan selama seratus tahun. Jitiansing mencari reruntuhan itu dengan hati-hati dan segera menemukan sejumlah besar potongan daging, tulang, dan roh. Di antara mereka, putri Ji Wushuang, murid Bai Long, murid Qian Yu dan Heilong. Hanya saja Jike, Lan Kun dan Liu Li Huolong tidak tersisa. Jitiansing menyingkirkan banyak potongan daging, tulang, dan roh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lan Kun lebih baik mati daripada menyerah. Dia telah meledak. Tubuh dan rohnya tidak ada lagi, bahkan jika saya memiliki cahaya untuk menyelamatkan hidup saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama dibunuh. Kemudian, ketika Raja Dewa memisahkan diri dan bertarung dengan orang-orang, pertempuran susulan menghancurkan puing-puing bubuk dan roh itu. Sejak itu, Lan Kun dan naga api kaca tidak dapat disimpan. Adapun kekeke, dia mewarisi kekuatan sihir burung Dewa Phoenix, dan seharusnya bisa mencapai nirwana dan kelahiran kembali. 2758 Meskipun Jitiansing agak tertekan, hatinya penuh penyesalan dan penyesalan. Tapi Lan Kun dan naga api kaca tidak bisa diselamatkan. Dia sekarang hanyalah Tuhan tertinggi yang benar, bukan Tuhan dengan kekuatan besar. Bahkan jika Anda ingin menghidupkan kembali Lan Kun dan Liu Li, tidak ada cara untuk kembali ke surga. Saat itu, saya akan menjagamu dengan baik dan tidak akan membiarkanmu menderita bencana ini lagi. Jitiansing memandangi reruntuhan itu dengan sedih dan bergumam di dalam hatinya. Kemudian, dia menyingkirkan suasana hatinya yang berat dan sedih dan memulai rencana kebangkitan. Sisa-sisa putrinya yang tak tertandingi, muridnya Bai Long, serta Qianyu dan Heilong semuanya bercampur membentuk bukit setinggi sepuluh kaki. Lagi pula, sebelum Qianyu dan Heilong terbunuh, mereka berdua tampak seperti tubuh seratus lilong. Setelah dibunuh, mereka masih bisa diawetkan hingga saat ini, hanya seper seribu dari tubuhnya. Jitiansing dengan hati-hati menyaring tumpukan puing, pertama-tama memilih tulang dan pecahan jiwa putrinya yang tak tertandingi. Dalam seperempat jam, dia menyelesaikan seleksi. Dulunya putri yang polos dan sangat cantik, kini berubah menjadi segenggam pasir halus dari tulang dan daging, serta sembilan keping pecahan jiwa. Jitiansing sangat bersalah, dan hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Itu adalah putri kesayangannya dan paling pintar. Tapi yang penting dia menahan emosinya dan melepaskan cahaya penyelamat nyawa di manik-manik perbaikan. Suwa. Cahaya putih pekat keluar dari telapak tangannya, membungkus tulang yang patah dan pecahan jiwa. Agar berhasil membangkitkan Ji yang tiada taraf, aksi Jitian menggunakan seratus lampu penyelamat nyawa. Itulah kekuatan untuk menghidupkan kembali seratus prajurit. Ji Wushuang adalah dewa puncak yang sebenarnya, setelah dibunuh, hanya sedikit sisa yang akan menghabiskan sepuluh kali atau seratus kali lipat cahaya penyelamat nyawa. Fakta membuktikan bahwa perkiraan Jitiansing benar. Itu adalah seratus keping puing, penuh dua jam. Baru dua jam kemudian cahaya pekat itu berhenti bergulir. Di dalam cahaya putih, sesosok tubuh kecil dan cantik muncul. Penampilannya sangat cantik, seperti Yunyao, temperamennya naif, manis hingga ekstrim. Dia sepertinya baru berusia delapan atau sembilan tahun, dengan mata terpejam dan tertidur lelap. Ji Wushuang telah berhasil dibangkitkan. Tinggi, penampilan, darah dan kecerdasannya seperti dua kacang polong. Jitiansing menghela nafas lega, dan suasana hatinya yang berat pun meredah. Dia tahu bahwa meskipun Wushuang telah dibangkitkan, kekuatannya rendah dan rohnya masih dalam kondisi cedera serius. Dia harus tidur setidaknya sepuluh tahun sebelum dia bangun. Adapun cederanya, butuh waktu tiga puluh atau empat puluh tahun untuk pulih. Diperlukan waktu ratusan tahun agar kekuatan pulih. Tapi ini tidak penting, asalkan putrinya hidup kembali beruntung. Ji Tiansing menempatkan orang yang koma ke dalam dunia pedang yang terkubur di surga, dan membuatnya tertidur di tanah harta karun penyembuhan. Kemudian, dia memilih tulang dan pecahan jiwa naga putih dari bukit seperti lautan pengetahuan. Seperempat jam kemudian, tulang dan pecahan jiwa naga putih diambil. Sisa-sisa tulang dan daging mungkin bisa mengisi baskom, dan hanya ada delapan keping pecahan jiwa. Ji Tiansing juga melepaskan seratus lampu penyelamat nyawa, menutupi tulang naga putih. Tiga jam kemudian, naga putih juga berhasil dibangkitkan. Tentu saja, dia juga dalam keadaan lesu, semangat kerusakan berat, dan kekuatannya sangat lemah. Ji Tiansing memasukkan naga putih ke dunia pedang. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan kembali seribu bulan dan naga hitam. Sisa-sisa keduanya jelas lebih besar dan lebih khas. Tentu saja, ada lebih banyak rangka yang tersisa di kianyu daripada di naga hitam. Ji Tiansing menggunakan seratus dua puluh lampu penyelamat nyawa untuk menghidupkan kembali seribu bulan. Kebangkitan naga hitam tidak hanya menghabiskan seratus lima puluh lampu penyelamat nyawa, tapi juga memakan waktu dua jam lagi. Dengan cara ini, satu hari berlalu. Semua yang bisa dibangkitkan akan dibangkitkan. Ji Tiansing menyelesaikan casting, memasukkan kianyu dan naga hitam ke dunia pedang, dan membiarkan mereka memulihkan diri dalam tidurnya-nya. Meski begitu, dia sedikit lelah dan kelelahan. Namun dia tidak berani menunda, jadi dia meninggalkan universitas dan memasuki kehampaan. Di luar bintang, Ji Tiansing sedang berdiri di langit kosong di suatu tempat. Dia melihat ke atas dari kehampaan dan mengangguk sedikit. Menurut ingatannya, dua alam terbuka ketika Raja Dewa turun ke bumi berada tepat di atas kepalanya. Mungkin 30 ribu li, atau 28 ribu li. Singkatnya, kesalahannya tidak besar, hanya di area itu. Setelah menentukan posisi yang baik, Ji Tiansing kembali menggunakan kekuatan sihir aliran waktu kembali. Sua. Segera, tirai cahaya besar muncul di kehampaan di depannya. Dengan penerapan keterampilan dan metodenya, layar cahaya segera muncul. Meskipun gambar-gambar itu gelap dan kosong, ada juga yang berantakan dan rusak, serta berubah dengan cepat. Ji Tiansing sedang bekerja keras untuk melawan gambaran yang terjadi dua bulan lalu. Setelah setengah seperempat jam, beberapa kecemerlangan indah muncul di gambar-gambar yang terpisah-pisah. Itu adalah cahaya yang menyilaukan, penuh warna, dan banyak guntur. Setelah beberapa saat, Ji Tiansing sangat ingin melihat gambar itu muncul. Di dalam kehampaan, ada celah sejauh 3.000 mil, di mana cahaya ilahi dan guntur bersinar. Itu adalah dua saluran batas yang dibuka oleh Raja Dewa, yang telah dikurangi setengahnya. Setelah beberapa saat, Raja Dewa memisahkan diri, memegang Ji Wuheng yang koma di tangan kirinya dan Tiansu yang terbungkus cahaya kemasan di tangan kanannya, dan sampai kedua alam di bawah saluran. Tak jauh di belakangnya, awan berlumuran darah dan asap air pun mengikutinya. Juga tidak tahu tubuh Dewa Raja Sen berkata kepadanya, dia tiba-tiba tertawa gila, wajahnya penuh noda darah penuh keengganan dan keputus asaan. Melihat adegan ini, Ji Tiansing mengangkat alisnya, samar-samar menebak kebenarannya. Kemudian, asap air awan dengan segala jenis yang tidak mau membakar dirinya sendiri, berubah menjadi api darah langit, dan mengalir ke dua saluran pembatas. Dua saluran batas yang tadinya menyempit sebenarnya telah diperluas hingga 5.000 mil. Ji Tiansing bergumam tanpa ekspresi, seperti yang saya duga, membakar darah untuk mengubah Tuhan. Benarkah pemisahan Raja Dewa telah membawa putra saya kembali ke alam Dewa bersama Tiansu? Dia sangat khawatir dan terus menatap layar cahaya. Segera, Raja Dewa memisahkan dirinya dengan Ji Wuhen dan Tiansu, dan terbang menuju dua alam. Melihat, Raja Dewa akan memasuki saluran dan kembali ke dunia Dewa. Tetapi pada saat ini, tidak jauh dari kehampaan, tiba-tiba menyala cahaya warna-warni muncul dari saluran dua batas. Dua cakar naga emas gelap yang menutupi langit dan matahari mengintip keluar dari saluran dua alam, dan menembak dengan ganas ke arah Raja Dewa. Tiba-tiba melihat. Pemandangan ini, Ji Tiansing tubuhnya kaku, matanya tidak bisa dipercaya. Raja Kerajaan Naga Bahkan di saat yang paling kritis ini, Raja Tuhan terbelah tangan. Apa yang diinginkannya? Memanfaatkan api, atau balas dendam? Ji Tiansing sangat terkejut dan penasaran. Kemudian dia melihat cakar naga terbang ke tubuh Raja Dewa. Dan cakar naga emas gelap lainnya, yang memotong lengan kiri Raja Dewa, tidak sadarkan diri. Ji Wuheng direnggut. Selain itu, kedua cakar naga itu tidak melakukan tindakan tambahan apapun, mereka langsung ditarik kembali ke dalam dua saluran batas dan menghilang. Setelah beberapa saat, dua jalur batas tersebut menghilang. Raja Ilahi juga masuk ke dalam saluran dua alam dan kembali ke dunia Ilahi. Gambar Ditirai tipis menghilang. Ji Tiansing tertegun di tempat, terdiam lama. 2759 Raja Naga dari Laut Barat Raja Naga dari Laut Cina Timur Raja Naga Beihai atau Raja Naga Emas atau Bajingan Tua Ji Tiansing berdiri di kehampaan, mengerutkan kening dan berpikir. Raja Naga Manakah yang menangkap Ji Wuheng? Meskipun begitu adalah dua cakar Naga Emas Gelap yang menyerang tubuh Raja Dewa dan merampok Ji Wuheng. Tidak terdefinisi tapi itu tidak berarti apa-apa. Semuanya menyebutkan bahwa Naga bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dia terlihat merenung dengan bermartabat, menganalisis situasi sesuai dengan ingatan. Ketika Dewa Pedang meninggalkan dunia lima elemen dan melonjak ke dunia atas, dia tidak terbang langsung ke dunia Dewa. Dia terbang ke kerajaan Naga. Tampaknya ada hubungannya dengan roda ruang dan waktu. Tapi roda ruang dan waktu sudah lama hancur, dan hasilnya tidak penting. Dunia Naga dan dunia ilahi adalah dua dunia abadi yang independen. Meskipun kedua alam tersebut saling terkait dan terdapat beberapa saluran khusus, keduanya tidak dapat dilewati oleh orang-orang biasa. Oleh karena itu, Dewa Pedang telah berlatih di kerajaan Naga selama lebih dari 200 tahun. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang situasi kerajaan Naga. Ada banyak Dewa yang kuat di kerajaan Naga, dan jumlahnya lebih dari seribu. Namun, lima raja hanya bisa memerintah lima Dewa. Jitiansing mengenal tiga dari lima Raja Naga teratas. Dua dari mereka belum pernah bertemu, tapi dia sudah mendengarnya dan memahaminya. Namun, hubungan antara tiga Raja Naga teratas yang dia kenal dan dia agak rumit. Salah satu dari mereka adalah saudara laki-lakinya, dan yang lainnya adalah teman seorang pria terhormat. Dan pria yang dia panggil, Bajingan Tua, juga merupakan musuh sekaligus temannya. Saya tidak bisa menahannya. Bajingan Tua itu terlalu sewenang-wenang dan pemurung. Sikap terhadapnya adalah menghargai, menyayangi, iri dan membencinya, serta menentangnya dimanapun. Karena itu, hubungan antara dia dan Naga Tua itu juga membuat banyak orang kuat di dunia naga melihat bunga di kabut, awan, dan pegunungan. Jika dia dalam bahaya, Bajingan Tua itu paling senang. Bukan hanya tidak membantu, tapi juga menyindir, memberinya batu sandungan, bahkan terjerumus ke dalam sumur. Tapi dia benar-benar akan menghadapi bahaya besar. Jika dia akan mati, Naga Bajingan Tua itu akan segera berpisah. Sambil menertawakannya, dia membunuh semua musuhnya dan membantunya keluar dari bahaya. Hanya saja kata-kata penjahat diucapkan di mulutnya, dan dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Perpecahan terlalu lama. Raja Naga dari Laut Barat dan Raja Naga dari Laut Cina Timur selalu sabar dan rendah hati. Mereka tidak muncul di depan orang lain, dan tidak bersinggungan dengan saya. Urusan, dan mungkin tidak mengetahui bahwa Wu Heng adalah putraku. Namun, Raja Naga Mas dan aku memiliki peluang bagus untuk membantu. Raja Naga Laut Utara dan aku adalah teman seorang pria terhormat. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu. Jika Wu Heng diselamatkan oleh mereka, saya tidak akan terlalu khawatir. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah Bajingan Tua itu. Benar-benar Naga yang baik dan tidak bertahan lama. Ini adalah bencana selama 100 ribu tahun. Ji Tian Xing tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Konsekuensinya adalah jika Wu Heng jatuh ke tangan Naga Bajingan Tua itu. Tetapi ketika dia kembali, dia masih merasa lega. Lebih baik Wu Heng jatuh ke Kerajaan Naga daripada jatuh ke tangan Raja Dewa. Setelah berpikir panjang, dia menghela nafas. Saat aku berada di alam Dewa, tidak ada Raja Dewa atau Raja Naga yang bisa mengganggu perampokan petir dan jalan surga. Sekarang seribu tahun telah berlalu, Raja Dewa tidak hanya dapat campur tangan dalam perampokan guntur dan jalan surga, tetapi juga membuka dua alam. Bahkan Raja Naga dari Kerajaan Naga dapat menerobos saluran dua alam dan mengganggu hal-hal di dunia. Dunia telah berubah. Jitian Singh memiliki firasat bahwa Dunia Dewa dan Dunia Naga bukan lagi dua dunia yang dia kenal. Kerajaan Naga untuk menemukan Wu Heng. Kemudian, dia melangkah melintasi kehampaan dan bergegas kembali ke dunia lima elemen selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan kembali, dia telah membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, dia mengingat apa yang dia lakukan. Telah kulihat dalam mimpinya ketika ia sedang tidur. Mimpi sejuta tahun, siklus hidup dan mati, naik turun, layu dan kejayaan di hadapanmu. Selama berada di bawah hukum surga, bahkan Dewa Tertinggi pun tidak dapat lepas dari aturan surga, kehidupan dan kematian, serta reinkarnasi. Hanya dengan melampaui reinkarnasi kita dapat menembus belenggu surga, melampaui kehidupan, dan hidup selamanya. Bertahun. Tahun yang lalu, sebagai Raja Dewa Puncak, dia memperjuangkannya untuk menjelajahi alam di atas Raja Dewa dan mencari kekuatan di luar reinkarnasi dan jalan surga. Oleh karena itu, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Setelah itu mendapatkan peta surga pembunuhan, dia dikelilingi dan dibunuh oleh berbagai dewa dan raja, dan mati dengan kebencian, dan kehidupan ini dia sepertinya telah melihat fajar, dengan harapan untuk mengambil langkah terakhir. Ji Tian Xing kembali ke sekitar dunia lima elemen, menatap cahaya redup dari dunia lima elemen, dan membisikkan sebuah kata yang bermakna. Sesaat kemudian, dia mendarat di luar bintang dan mendatangi Yu Nyao. Bola emas sembilan Zhang masih melilit Yu Nyao. Dia masih koma, tubuhnya sudah kental, dan luka rohnya sudah tidak ada lagi. Terlebih lagi, dia sepertinya menyerap sejumlah kekuatan. Kekuatannya tidak hanya dikembalikan ke setengah langkah Tuhan, tetapi juga terus diperkuat. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing tergerak dalam hatinya dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Setelah jatuhnya Dewi Yao Guang, tujuh roh berubah menjadi tujuh manik-manik. Bertahun-tahun yang lalu, Yao dan Yao menyempurnakan lima manik ajaib. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari di seluruh dunia lima elemen, bahkan wilayah bintang utama, tapi saya belum menemukan yang ke-enam dan ke-tujuh. Sekarang, penghalang cahaya ilahi yang melindungi dunia lima elemen menghilang, dan Yao dan Yao dihidupkan kembali di sini. Apakah penghalang cahaya dewa adalah manik dewa ke-enam? Tebakan berani ini mengejutkan Ji Tian Xing sendiri. Sangat mungkin, tidak heran saya mencari lima elemen di seluruh dunia, tetapi saya tidak dapat menemukan mutiara ke-enam. Ternyata itu sudah ada di depan saya, tapi saya tidak menyadarinya, dan saya tidak bisa membayangkannya. Setelah memastikan jawaban ini, Ji Tian Xing dapat yakin bahwa Yu Yao tidak hanya akan aman dan sehat, tetapi juga kekuatannya akan meningkat. Tidak lagi khawatir, dia dengan cepat memasuki dunia lima elemen. Kemudian, dia mengorbankan pagoda emas dan kembali ke pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe. Sua. Ji Tian Xing muncul di lapisan kelima pagoda dan memasuki lapisan ke-enam ruang waktu yang terdistorsi melalui susunan Dewa Dalau. Ruang waktu yang terpelintir kosong, tidak ada seorang pun. Ji Tian Xing menempatkan putrinya yang tak tertandingi, muridnya Bai Long, serta Qian Yu dan Heilong dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dua binatang mitos, naga putih dan tak tertandingi berada dalam keadaan koma dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Namun, Ji Tian Xing juga melepaskan acahaya penyelamat hidup untuk membantu mereka menyembuhkan luka mereka satu per satu, sehingga mereka bisa bangun secepatnya. Setelah itu, dia mulai bermeditasi dan berlatih, menunggu dengan sabar. Dia tahu bahwa Yunyao akan segera bangun. Geko juga akan terlahir kembali di Nirwana dan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Meskipun dia belum dilahirkan kembali. Tapi dia punya firasat kuat bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pagoda 9 hari 10 juwe, bahkan di dalam Menara Ilahi. 2.760 Penilaian Ji Tian Xing sangat akurat. Ia berlatih distorsi ruang dan waktu selama lebih dari 4 tahun, hanya sekitar 50 bulan. Fondasi Sinto sangat stabil, dan keterampilannya semakin ditingkatkan. Saat itu Ciko kembali. 50 bulan telah berlalu di Menara, dan hanya 1 bulan telah berlalu di luar. Anvin tambahkan 2 bulan kelesuan sebelumnya, total 3 bulan tidur nyenyak. Dia tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi seluruh pribadinya telah berubah total dan menjadi lebih misterius dan tak terduga. Rambut merah panjang di kepala dan pinggangnya, baju besi dewa emas gelap, dan trisula emas gelap. Sama seperti dewa perang perempuan di 9 kerajaan. Wajah cantik itu, temperamen suci, seperti burung phoenix. Tidak diragukan lagi, setelah kelahiran kembali nirwana, dia benar-benar mewarisi warisan phoenix. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya mencapai kekuatan raja dewa tertinggi, dan kemudian berhenti. Tidak mungkin untuk menembus ranah raja ilahi. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan kerja keras, ini hanya tentang bakat. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat dan pemahaman, bahkan jika Anda berlatih selama 100 ribu atau jutaan tahun, Anda tidak dapat mencapai alam dewa. Tapi sekarang berbeda. Dia terlahir kembali, dengan darah asli phoenix mengalir di tubuhnya, dan menguasai warisan unik burung dewa phoenix. Dia, sudah memiliki kualifikasi absolut, kerajaan raja. Ketika Ji Tianxing melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Tersembunyi di dalam hati untuk waktu yang lama, juga menghilang. Hebat, C.O.S.C.O., kamu telah bangkit kembali. Ji Ke juga tertegun. Matanya tertuju pada Ji Tianxing, dan matanya langsung memerah dan berlinang air mata. Saudara Tianxing, kamu, kamu baik-baik saja. Saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak terkalahkan. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padamu? Ji Ke. Terpaksa menanggung seluruh kesedihannya, dan menekan air mata di matanya, dan burung yang lelah itu bergegas ke pelukan Ji Tianxing seperti hutan. Mereka berpelukan erat, merasa cukup emosional. Setelah beberapa saat, suasana hati Ji Ke menjadi tenang. Turun dan dengan cepat bertanya, momong-momong, bagaimana dengan kakak perempuan bela diri? Ada Wu Hen, Wu Suang dan Bai Panjang. Apakah mereka masih hidup? Ji. Tianxing dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata dengan suara rendah, mereka semua dibunuh oleh Raja Dewa, tetapi Yao Yao sedang dalam proses kebangkitan. Selain itu, ia juga mendapat berkah tersembunyi. Dengan mengintegrasikan Mutiara ke-6, kekuatannya akan melonjak hingga batasnya. Tak tertandingi, Naga Putih, Seribu Bulan, dan Naga Hitam semuanya dibangkitkan dengan manik-manik perbaikan dan sedang tidur serta memulihkan diri. Hanya saja Lan Kun meledak dan Li Uli mati paling awal. Saya tidak menghidupkannya kembali. Setelah mendengar ini, Ji Ke merasa lega. Namun, Lan Kun dan Li Uli gagal menyelamatkannya, yang membuatnya merasa berat dan penuh penyesalan. Petik 2 Saudara Tianxing, saya salah. Aku membunuh mereka. Pada awalnya, Anda meminta kami untuk tetap berada di dunia lima elemen. Kami harus mematuhi perintah Anda, jangan menyerang bintang-bintang. Ji Ke penuh penyesalan, sangat mencelah diri sendiri. Air mata berlinang, dan saya tidak bisa menahan tangis. Dia ingin memberitahu Ji Tianxing apa yang terjadi. Namun Ji Tianxing menggunakan waktunya menelusuri kekuatan sihir untuk mengetahui proses kejadian tersebut. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, menyela kata-kata Ji Ke, dan berkata dengan suara berat, Kekeke, itu bukan kamu, bukan pula Yao 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 dan Bai Long. Jika Anda mengkhawatirkan keselamatan saya, Anda akan berperang melawan Tianxing. Aku hanya benci kalau aku tidak menjerat Raja Dewa dan membiarkannya pergi kepadamu. Kami baik-baik saja. Yang salah adalah Klan Fathian, Raja Dewa di belakang Klan Fathian. Ji Tianxing mengangkat kepalanya dan menatap ruang dan waktu yang gelap, matanya bersinar karena pembunuhan yang gila-gilaan. Sebentar lagi, kita akan segera pergi ke alam Dewa. Aku pasti akan mencari tahu siapa Raja Dewa di balik Klan Fathian. Pada saat itu, saya pasti akan membiarkan dia membayar seratus kali lipat, seribu kali lipat harganya. Biarpun aku membunuh semua Dewa dan ada jutaan mayat mengambang, aku tidak akan pernah berhati lembut. GK. Terisak dan menganggup dengan keras. Karena, dia lebih marah daripada Ji Tianxing, lebih menyesal, lebih ingin membunuh Raja Dewa itu. Setelah sekian lama, Ji Tianxing melepaskan begitu saja Ji ke dalam pelukannya. Memegang kedua pipinya tangannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Koko, kamu tinggal di sini untuk memelihara fondasi Sinto dan merawat naga putih yang tak tertandingi. Saya akan pergi sebentar dan melakukan satu hal. Chiko. Langsung mengerti maksudnya, apakah itu Varus? Ya, Ji Tianxing mengangguk. Jike ragu-ragu sejenak dan bertanya, setelah beberapa bencana, semua pemimpin Klan Fathian telah meninggal, begitu pula yang kuat. Saat ini, terjadi kekacauan dalam pemotongan bintang langit, dan hanya tersisa sekitar 10 miliar orang. Saya tidak berpikir itu akan menimbulkan ancaman apapun. Ji. Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Saya mengerti maksud Anda, tapi saya tetap ingin pergi. Klan Fathian tidak bersama kita. Mereka harus membayar harganya. Saat aku menghancurkan Fajra. Terlebih lagi, ini hanyalah langkah pertama dalam balas dendam kita. Chiko berhenti membujuk dan mengangguk setuju. Ji Tianxing tidak menunda waktu, dan segera berbalik. Setelah meninggalkan dunia lima elemen, Ji Tianxing berlari kencang di kehampaan dan bergegas menebas Tianxing. Tiga bulan lalu, proyek lubang hitamnya akan segera selesai, dan Farski akan segera dihancurkan. Pada saat yang paling kritis, Raja Dewa memisahkan dirinya dari dunia dan mencegah segalanya. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Farski. Sepuluh hari kemudian, Ji Tianxing muncul di bintang pemotongan. Jika Istana Kekaisaran masih ada, meski hanya reruntuhan dan reruntuhan yang tersisa. Dia juga akan memasuki Istana Paradewa dan mencari semua petunjuk tentang Raja Kerajaan Atas. Namun kini, Istana Kekaisaran telah hancur total, dan tidak ada sisa yang tersisa. Dia tidak perlu membuang waktu. Sua. Ji Tianxing turun ke benua tertentu di Fan Tianxing, dan menggunakan kekuatan dunia untuk memasuki inti dunia jauh di dalam inti bumi. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, dia sampai pada bola cahaya ungu sekitar 70 ribu li. Jika inti dari cahaya ungu, membentuk penghalang besar, menghalangi magma merah yang tak ada habisnya. Di tengah bola cahaya, terdapat gunung ungu suci dengan ratusan juta urat warna-warni di kakinya. Ini adalah kunjungan kedua Ji Tianxing ke tempat ini. Sama sekali tidak asing. Tanpa ragu-ragu, dia terbang langsung ke gunung ungu yang suci dan memanipulasi kekuatan dunia. Setelah beberapa saat, kekuatan dunia yang penuh kekerasan menyembur keluar dari bintang. Jika Anda berada di dalam kehampaan, Anda dapat melihat belahan bumi selatan Fajra dan memuntahkan 100 ribu api ungu lainnya. Setiap api ungu setinggi 100 ribu mil, dan kekuatan yang paling menakutkan dan menakutkan meletus. 100 ribu sinar api ungu meledak dengan kekuatan tak tertandingi untuk mendorong fara terbang. Namun pada awalnya, penerbangannya lambat. Setelah terbang sejauh 20 juta mil, kecepatan kovar berangsur-angsur meningkat. Satu jam kemudian, kecepatan memotong bintang langit ditingkatkan, dan terbang sejauh 40 juta mil. Saat ini, Farsky telah memasuki lingkaran gravitasi lubang hitam. Dengan serangan gravitasi yang mengerikan, kecepatan bintang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, Gaga berani gemetar hebat. Di dua benua yang tersisa, terjadi gempa bumi super yang mengerikan, dan tiga wilayah laut utama juga menimbulkan gelombang yang sangat dahsyat. Bencana sesungguhnya akan datang. Terima kasih telah menonton!